Pemirsa hari ini, Rizik Sihab diperiksa polisi terkait kasus dugaan bakar. Rizik diperiksa bersama dua pimpinan Orpas Islam lain, sementara itu bersamaan dengan agenda pemeriksaan sejumlah bahasa pendukung ketiganya melakukan long match dari kawasan Al-Azhar ke Polda Metro Jaya dengan maksud mengawal pemeriksaan hari ini. Tiga pimpinan Orpas Islam memenuhi panggilan pemeriksaan di Treskrimum, Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan makar sekitar pukul 10 pagi tadi. Ketiganya adalah Ketua dan Sekjen Front Pembela Islam, FPI, Rizik Sihab dan Munarman, serta Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI, GNPF MUI, Bahtiar Nasir. Ketiganya diperiksa sebagai saksi terkait pertemuan yang dilakukan bersama para tersangka makar di Universitas Bung Karno. Rizik Sihab dan Bahtiar Nasir tak membantah pernah bertemu dengan para tersangka makar sebelum aksi bela Islam 4 November 2016 lalu. Namun keduanya membantah dalam pertemuan tersebut membicarakan rencana aksi makar maupun menginstruksikan masa untuk ikut serta dalam aksi. Kalau bicara pertemuan, memang Ibu Rahmawati pernah datang ke rumah saya, saya juga pernah datang ke rumah Ibu Rahmawati. Tapi sekali lagi dalam semua pertemuan tersebut, sama sekali tidak ada rencana makar, tidak ada pemufakatan makar, dan tidak ada rencana-rencana yang melanggar hukum. Ya, saat itu saya diundang sebagai pembicara pada haul Bung Karno di Universitas Bung Karno. Hingga saat ini setidaknya ada sembilan tersangka yang telah ditetapkan pihak kepolisian dalam kasus makar. Sementara itu, masa pendukung ketiga pimpinan Ormas Islam ini pagi tadi berkumpul di Masjid Al-Azhar dan menuju ke Polda Metro Jaya untuk mengawal agenda sidang hari ini. Aktivitas masa pendukung ini dikawal ketat oleh pihak kepolisian. Tim Liputan MNC Media, Jakarta